bahan ini dapat digunakan untuk bersihkan kulit yang betil dan berdaki menghaluskan kulit yang kasar mencerahkan kulit yang gelap oke kita langsung aja dengan cara dan bahannya seperti biasa, bunda sister kita sediakan satu mangkuk bersih kemudian kita ke bahan yang pertama bahan pertama yang saya gunakan adalah kopi bubuk ini bunda sister bisa menggunakan kopi bubuk merek apa saja yang pentingnya kopi bubuk yang kasar kita gunakan cukupnya aja bunda sister untuk ini saya gunakan satu sendok penuh kopi bubuk sendok kecil untuk bahan kedua bahan kedua saya akan tambahkan dengan separuh jus jeruk nipis kita gunakan separuh aja oke jadi untuk takaran ini kita gunakan separuh jus jeruk nipis ukuran sedang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar kita ambil jusnya oke oke benda sister kita perahkan aja sini kemudian dua bahan ini kita aduk dulu kemudian saya akan tambahkan dengan bahan ketiga bahan ketiga yang saya gunakan adalah mama lemon charcoal oke kemudian lihat sini antibacterial mama lemon charcoal antibacterial saya gunakan ini satu bungkus ini harganya cuma dua ribu rupiah oke bunda sister kita akan tambahkan aja sini ini bagus sekali untuk membersihkan kulit oke jadi kulit yang hitam yang gelap yang gatal semuanya akan hilang dengan menggunakan bahan ini oke kita masukkan aja sini mama lemonnya oke mungkin saya tambahkan dengan dua sendok kecil mama lemon charcoal kemudian bahan ini kita aduk lagi oke bunda sister pastikan bahan teraduk rata setelah bahan teraduk rata kita bisa menggunakannya bahan ini dapat digunakan untuk mencerahkan dan mutihkan kulit yang gelap menghilangkan daki-daki dan menghilangkan gatal-gatal pada kulit oke untuk cara memakainya gosokkan aja bahan ini merata pada kulit yang hitam gatal dan berdaki gosokkan aja situ gosok-gosokkan aja dua sampai tiga menit kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air bunda sister bisa melakukan perawatan setiap pagi atau setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih bersih bebas daki maka ini dapat digunakan untuk kulit seluruh tubuh oke terutamanya pada kulit yang hitam dekil berdaki dan gatal seperti kulit leher kulit ketia kulit lutut kulit belakang lutut dan kulit pada lipatan-lipatan badan lainnya yang sangat hitam sangat dekil sangat gatal dan sangat berdaki oke jadi mudah saja untuk mendapatkan kulit yang multi bersih bebas daki dan tidak gatal lagi dengan cara yang sangat mudah sangat murah dan sangat efektif bunda sister bisa mencobanya sendiri di rumah jadi untuk cara memakainya misalnya ini kulit yang hitam berdaki dekil dan gatal oke kita oleskan aja seperti ini gosokkan 2 sampai 3 menit agak lama bunda sister karena kalau berdaki kan susah menanggalkan dakinya jadi gosokkan aja agak lama 2 menitan gitu setelah digosokkan 2 menit sampai 3 menit sudah cukup langsung aja bersihkan dengan air jangan lupa lakukan perawatan ini secara rutin setiap pagi ataupun setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih dan bersih jadi gosokkan aja seperti ini bunda sister 2 sampai 3 menit kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air dalam sekali perawatan aja bunda sister akan melihat kulit bunda sister yang hitam dekil berdaki dan gatal akan menjadi lebih putih lebih bersih lebih cerah lebih halus dan tidak gatal lagi oke jadi itu saja untuk titik hari ini semoga bermanfaat untuk bunda dan sister semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye bye selamat menikmati